Pak Jogwe mengeluarkan peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 tentang tenaga kerja asing yang mempermudah tenaga kerja asing masuk ke Indonesia mulai dijalankan yang tadi kewajiban berbaru ke Indonesia kemudian memberikan kartu merah yang seharusnya dia ada 6 bulan gitu ini sampai terus-menerus bisa diperbarui dan selamanya dan saya dapat informasi juga, bukan informasi yang hops gitu ya bahwa ternyata yang masuk di sini, saya punya data bahwa yang masuk ke sini tenaga kerja kasar nggak usah jauh-jauh sampai ke Morawali gitu ke Cikunir yang pembuatan kerja cepat itu banyak tenaga kerja asing yang tidak bisa berbaru ke Indonesia dan upahnya itu rata-rata di atas upah minimum provinsi rakyat Indonesia dan kalau mereka rata-rata 40 juta gitu kalau kita cuma 2 juta setengah, luar biasa dan sayangnya gajinya itu tidak, kita bangsa negara ini tidak menikmati karena kan mereka menggunakan sistem yang namanya Alipay kalau nggak salah langsung ditarik ke negerinya yaitu di Cina karena kebanyakan tenaga kerja asing yang kalau Cina bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Mursalin ada Pak Marwan dan juga Pak Amin serta Bang Reja Ramli online, Pak Ubit ini sahabat saya, mohon maaf selalu diundang belum bisa hadir karena waktunya bersama dengan agenda Bang lalu Pak Abdullah dan juga ada Habib Musim serta Pak Taufik saya harus menyampaikan secara rinci supaya kawan-kawan dan juga seluruh rakyat Indonesia tahu persis yang disampaikan oleh tadi Bang Marwan terkait dengan apa-apa saja pelanggaran yang dilakukan oleh Pak Jokowi selaku Presiden RI sejak pertama kali dilantik tahun 2015 lalu oh 2014 akhir supaya nggak salah jadi saya bicara yang berdasarkan detail-perdetail secara fakta-fakta yang ada pada 2014 lalu Pak Jokowi saat kampanye itu telah berjanji akan dihadapan guru saat itu diargi oleh guru di Repita Luka terkait dengan tri layak tri layak itu upah layak kemudian pekerjaan layak dan juga hidup layak itu janji beliau pada saat pertama kali ingin jadi Presiden Republik Indonesia tapi ternyata janji tinggal janji tahun 2015 lalu beliau justru pertama kali beliau setelah dilantik malah mengeluarkan yang namanya PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan nah PP 78 ini bertentangan dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang kebenaran kerjaan jadi ditabrak sama dia dengan mengeluarkan PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan dalam PP ini sungguh berdampak luar biasa sangat buruk terhadap kondisi upah para pekerja Indonesia saat itu karena PP 78 menghilangkan survei komponen hidup layak yang seharusnya dia menggunakan inflasi plus pertumbuhan ekonomi plus adanya survei komponen hidup layak yang dilakukan oleh tiga komponen yaitu Serikat Pekerja, Pengusaha, dan Pemerintah ini dihilangkan artinya lagi tadi bertentangan dengan undang-undang yang saat itu masih berlaku ini ditabrak oleh Pak Jokowi kemudian ini masih di tahun 2015 ini luar biasa Permenaker, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dikeluarkan pada saat itu Menteri Tenaga Kerjanya Pak Hanif Pak Hanif Dahiri nah ini juga mengeluarkan Permenaker nomor 16 tahun 2015 tentang ini luar biasa penghapusan kewajiban berbahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing padahal yang bekerja ya padahal seharusnya bahasa ini kan pintu masuk syarat utama ini lagi-lagi bertentangan dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang tentang kerjaan dan undang-undang 24 tahun 2009 tentang bahasa yang saat itu masih berlaku jadi ini masih terus ditabrak nih keluarin peraturan, regulasi yang diatasnya ditabrak artinya kalau bertentangan dengan undang artinya bertentangan lagi dengan undang-undang dasar 45 clear sekali lalu kemudian ini muncul di tahun 2000 saya sekurut ya 2017 ya 2017 kemudian pemerintah mengeluarkan sebuah keputusan untuk melakukan gerakan kalau kawan-kawan semua pernah mendengar gerakan nasional non-tunai atau GNTT yaitu gerakan nasional yang menerapkan teknologi tanpa uang tunai atau apa tanpa keseles pada semua sektor dampaknya bagi pekerja buru yang di PHK akibat penerapan GNTT ini seperti jalan tol perbankan dan retail ini data BPS tahun 2017 ada kurang lebih 7 juta pengangguran di Indonesia lalu gara-gara penerapan non-tunai ini ada sekitar lebih kurang 2 juta nambah 9 juta pengangguran di Indonesia saat itu dan padahal lapangan pekerjaan saat itu Indonesia belum menerapkan dan saat itu saya masih bekerja di sektor jalan tol ada kurang lebih 20 ribu orang pekerja jalan tol yang nganggur di PHK dan sekarang nganggur sekarang enggak kerja apa-apa kalau saya waktu itu sempat menyampaikan 2016 langsung ke Pak Jokowi berhadapan-hadapan karena saat itu ada yang namanya saya sebagai wakil ketua lembaga kerjasama Triparti Nasional saya diundang saat itu ada perseminian tentang rumah buruh saat itu tapi kenyataannya rumah buruh itu tidak pernah ada saya menyampaikan langsung karena beliau bilang yang diundang adalah para ketua-ketua serikat di GFN dan salah satunya saya saya menyampaikan langsung Pak Jokowi ini kenapa ada pergerakan non-tunai dan itu garduto otomatis nanti akan ada dan ada kurang lebih teman-teman saya 20 ribu orang di PHK lalu dia bilang gini saya ingat betul dia bilang gini saya itu hari Kamis nanti kalau kamu di PHK ngadu ke saya coba logikanya mana pernah mau dia ngurusin kurang satu orang di PHK lalu dengan ringannya Pak Menteri Tenaga Kerja saat itu di sampingnya Pak Hanidahir menyampaikan kalau kamu masih terus berkutat dengan manual ini balik lagi di Indonesia ini ke jaman batu saya sudah menyampaikan bahwasannya Indonesia belum siap untuk menerapkan teknologi ini karena masih banyak pengangguran di Amerika sekalipun saya bilang di Korea saya pernah ke Korea Selatan lalu di Amerika saya bilang ke Jepang itu jalan tolnya itu masih menyiapkan menyediakan yang cash gitu ya masih yang menyiapkan tunai tidak semua 100% termasuk gedung-gedung bertingkat masih menyiapkan tangga darurat tidak semua lift saya bilang gitu dan kenyataannya banyak yang ujung-ujungnya kalau ditelusuri lagi ini ada soal bisnis ujung-ujungnya saya punya data untuk itu lalu ada pembelaan dari para pemuja teknologi yaitu menyampaikan ke saya bahwa dengan penerapan teknologi maka akan ada jenis pekerjaan baru yang muncul benar sekali ya benar sekali ada pekerjaan jenis yang muncul pekerjaan baru tapi sayangnya pekerjaan tersebut masih kurir driver online gitu loh nah ini dengan mengatasnamakan sistem kemitraan padahal sungguhnya itu kemitraan palsu karena apa saya bilang pekerjaan tidak berdaya disana disana tidak ada upah ya transaksi tarif langsung di apa langsung diberikan gitu tanpa ada negosiasi kalau ada kesalahan langsung disuspect dan nasib kurir saya punya anggota di kurir driver online ini saya punya banyak yang tiap hari mati kurang lebih 10 orang untuk yang kurir karena kerja ini luar biasa dari pagi sampai ke pagi lagi dan itu upahnya kalau gak salah satu paket cuma 100 rupiah gitu ya tidak ada kesehatan tidak ada jaminan hari tua dan lain sebagainya makanya saya sudah protes kepada Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Bu Hida Fauzia untuk menghilangkan sistem kemitraan yang palsu ini jadi bukan kemitraan sungguhnya ini bohong gitu ya kemudian selanjutnya saya harus lurut gitu supaya gak salah 2018 ini lagi-lagi bertabrakan dengan undang-undang Pak Jogwe mengeluarkan peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 tentang tenaga kerja asing yang mempermudah tenaga kerja asing masuk ke Indonesia mulai dihalangkan yang tadi kewajiban berbahasa Indonesia kemudian memberikan karpet merah yang seharusnya dia ada 6 bulan gitu ini sampai terus-menerus bisa diperbarui dan selamanya dan saya dapat informasi juga bukan informasi yang hops gitu ya bahwa ternyata yang masuk di sini saya punya data bahwa yang masuk ke sini tenaga kerja kasar gak usah jauh-jauh sampai ke mana Morawali gitu ke Cikunir yang pembuatan kereta api cepat itu banyak tenaga kerja asing yang tidak bisa berbahasa Indonesia dan upahnya itu rata-rata di atas upah minimum provinsi rakyat Indonesia dan kalau mereka rata-rata 40 juta gitu kalau kita cuma 2 juta setengah luar biasa dan sayangnya gajinya itu tidak kita bangsa negara ini tidak menikmati karena kan mereka menggunakan sistem yang namanya Alipay kalau gak salah langsung ditarik ke negerinya yaitu di Cina karena kebanyakan tenaga kerja asing yang salah di Cina dan kita bisa lihat ke salah satu sektor telekomunikasi yang mantannya Pak Marwan itu terkenal dengan IPBC India, Pakistan, Bangladesh dan Cina itu rata-rata mereka mohon maaf karena liatnya kompetensinya masih jauh di bawah tenaga kerja Indonesia tapi gajinya luar biasa mereka pintar cuma bahasa Inggris saja tetapi sebenarnya kosong ini karena anggota saya disana lalu kemudian lagi-lagi purpose ini bertentangan dengan undang-undang dasar 45 pasal 27 ayat 2 yang dimana tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penyidupan yang layak bagi manusiaan ini malah memberikan karpet merah yang luar biasa dengan masuknya luar biasa tenaga kerja asing dan saya sudah rapat dengar pendapat dengan DPRT Komisi 9 dan menyadari betul dan memang setuju DPRT pada saat itu tapi gak bisa berbuat sama apa tadi karena sudah pesan delang mungkin mungkin ya lalu 2019 Pak Jokowi juga mencalonkan diri kembali ini sayang guru-guru yang sebagian masih terus milih dia dia tidak berjanji apa-apa di 2019 cuman luar biasanya ini 2019 saat pidato pelantikan pertama beliau di depan DPR DPD MPR dia menyampaikan akan tadi Kamu Ben sudah menyampaikan akan membuat sebuah rangkuman undang-undang undang-undang akan dijadikan satu yaitu berupa namanya undang-undang cipta lapangan kerja saat itu namanya Om Cilaka Om Nibus Law cipta lapangan kerja dan juga regulasi tentang UMKM saat itu dipidato dan luar biasa baru diomongin gitu ini dampaknya sudah merusak seluruh pekerja guru baru diomongin 2019 ini para pengusaha pengusaha hitam kompak benar ini langsung membuat sebuah keputusan mempihakkan secara sepihak secara mudah kepada pekerja guru kita tanpa proses yang namanya SP1 SP2 dan juga SP3 langsung di PHK dengan alasan hari ini misalnya si A ya contoh namanya si A dia pagi kerja sorenya bisa langsung di PHK karena alasan rugi karena dalam undang-undang sebuah cipta kesehatan itu boleh ini luar biasa ini makanya kenapa guru marah saat itu dan luar biasanya kita dihantar dengan COVID-19 saat itu 2020-2021 2020-2021 COVID guru langsung dirumahkan oleh pengusaha tanpa diupah tanpa dibayar langsung di PHK tanpa ada pesawat kalaupun mau berselisih langsung ke pengadilan tapi guru gak punya uang saat itu kita udah ngomong kita udah sampaikan pemerintah tapi pemerintah diam kemudian tahun 2021 ini proses luar biasa cepat dalam pembuatan undang-undang kenapa saya bilang cepat pada Februari 2020 daskah itu diberikan ke DPR RI Oktober 2020 di pagi menjelang malam buta pagi buta disahkan oleh DPR RI ini luar biasa padahal kita sudah sangat protes demo dan banyak korban dari adik-adik mahasiswa dan juga buru saat itu besar-besaran tapi tetap berlalu berlaju ini sangat cepat untuk satu membuat undang-undang yang mengumpulkan pulang undang-undang ini begitu sangat cepat dalam membuat undang-undang prosesnya Februari diserahkan ke DPR kemudian Oktober 2020 disahkan ini luar biasa lalu 2021 kami GR judicial review ke Mahkamah Konstitusi kurang lebih Oktober Mahkamah Konstitusi memutuskan tadi Kauk Bep sampaikan memberikan waktu 2 tahun kepada pemerintah untuk memperbaiki ini baru dari sisi formil belum ke material belum ke pasal-perpasal karena ke pasal-perpasal lebih parah lagi baru material bahwa harus melibatkan partisipasi publik gitu lah meaningful participation artinya ini gak sembarangan meaningful participation itu artinya menyerap aspirasi langsung mengakomodir mendiskusikan ini gak sama sekali akhirnya MK memutuskan tapi luar biasa Pak Jokowi mengeluarkan perpu Desember 2022 perpunya itu isinya hampir-hampir sama lah isinya dengan undang-undang dan saya protes keras saat itu bisa dilihat di rejak digital saya protes keras meskipun ada sebagian kawan-kawan guru yang tujuh berpu tapi kami protes keras saya protes keras luar biasa dan parahnya lagi parah yang katanya anggota wakil rakyat itu setuju malah menyesahkan itu kalau gak salah menjadi undang-undang nomor 6 tahun 2023 ini luar biasa dan rakyat diiring lagi untuk GR lagi termasuk saya di dalam dan tadi Bang Rijal Ramli itu menjadi salah satu saksi ahli untuk GR-nya kami untuk undang-undang umlin bus law cipta kerja yang sekarang ini di tahun 2023 dan kami pesimis karena mengingat daripada makamah keluarga kalau gak salah makamah konstitusi itu sekarang kan ketuanya sudah itu ya di IPA gitu kemudian oke saya ingin mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merubah termasuk negara untuk negara merubah perspektif dari negara terkait menggunakan investasi sebagai tulang punggung elemen ekonomi negara seharusnya negara menggunakan daya beli konsumen rakyat menjadi tulang punggung ekonomi artinya gini upah buru harus naikkan tinggi kalau upah buru naikkan tinggi maka konsumsi tinggi maka dengan daya beli tinggi kemudian roda ekonomi berputar dan ekonomi akan meningkat mungkin dari saya itu Bang Marwan terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.